Hai guys, selamat datang di Best M2 Channel. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Yang hampir mirip dengan bumi. Ukuran, masa, komposisi, dan gravitasi Venus mirip bumi. Masa Venus hanya sedikit lebih kecil, atau sekitar 80 persen dari masa bumi. Nama Venus diambil dari nama Dewi Romawi, sehingga ia merupakan satu-satunya planet yang diberi nama menggunakan nama perempuan. Berikut fakta menarik Venus. 1. Planet terpanas di tata surya. Panasnya Venus melebihi panas planet Merkurius yang letaknya terdekat dari matahari. Suhu di permukaan Venus mencapai 462 derajat Celcius, karena banyaknya kandungan karbon dioksida dan sulfur pada atmosfer Venus membuat panas terperangkap di dalam atmosfer. Hal ini seperti efek rumah kaca. Pesawat luar angkasa tanpa awak yang dikirim ke Venus hanya mampu bertahan beberapa jam di permukaan Venus sebelum akhirnya hancur akibat suhu yang sangat panas. 2. Kembaran bumi. Selain dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang kejorah, Venus juga sering disebut sebagai kembaran bumi. Julukan ini diberikan karena ukuran dan struktur yang membentuk planet Venus serupa dengan bumi. Sayangnya, Venus memiliki panas permukaan yang ekstrim dan atmosfer yang padat serta beracun. 3. Rotasi terlama di galaksi. Waktu rotasi Venus lebih lama daripada waktu revolusi mengelilingi matahari. Satu kali rotasi Venus setara dengan 243 hari di bumi. Sedangkan untuk mengelilingi matahari, Venus membutuhkan waktu yang setara dengan 224,7 hari di bumi. Umumnya, planet lain berputar berlawanan arah jarum jam pada sumbu putarnya. Namun, Venus berotasi searah jarum jam. Oleh karena itu, matahari di Venus akan terbit dari barat dan terbenam di timur. 4. Planet paling terang. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Namun, Venus tetap memantulkan cahaya yang sangat terang dari matahari. Sebab, kandungan sulfur sangat tinggi pada atmosfer Venus. Sulfur bisa memantulkan cahaya sehingga Venus memantulkan banyak sekali cahaya yang membuat Venus seolah-olah tampak sangat terang. 5. Banyak gunung berapi. Pada permukaan planet Venus, terdapat ribuan gunung berapi aktif. Lebar gunung berapi ini bervariasi dari 0,8 hingga 240 km. Sedangkan titik tertingginya berada di pegunungan Maxwell yaitu setinggi 11,3 km. 6. Tekanan udara di Venus sangat tinggi. Tekanan udara di planet Venus setara dengan 90 kali tekanan udara di bumi. Angka tersebut juga setara dengan tekanan udara di laut pada kedalaman seribu meter. 7. Angin sangat kencang. Di permukaan Venus, angin berhembus sangat kencang hingga mencapai kecepatan 360 km per jam. Kecepatan angin ini merupakan salah satu misteri planet Venus yang belum terpecahkan, karena anginnya berhembus hingga 60 kali lebih cepat dari rotasi planet itu sendiri. Kondisi atmosfer planet Venus yang terlalu ekstrim menyebabkan penelitian mengenai planet ini masih terbatas. 8. Planet yang paling jarang terlihat melewati matahari. Dari planet-planet lain, Venus adalah salah satu planet yang paling jarang terlihat melintasi matahari dari bumi. Saking jarangnya, pemandangan Venus melintasi matahari yang terlihat kurang dari sekali dalam seabad. Baru tujuh kali Venus terlihat melintasi matahari sejak penemuan teleskop pada 1608. Pertama kali, Venus terlihat melintasi matahari pada Desember tahun 1639 berdasarkan perhitungan akurat dua astronom Inggris, Jeremia Horrocks dan William Crabtree. Terakhir kali, Venus terlihat melintasi matahari pada 5 sampai 6 Juni tahun 2012 dan dapat terlihat di Amerika Utara dan beberapa kawasan Amerika Selatan, Asia Barat, Afrika Timur, dan hampir seluruh Eropa. Kamu kelewatan, sayang sekali, kamu harus menunggu hingga 2117 agar Venus melintasi matahari lagi. 9. Walaupun dekat dengan bumi tapi Venus masih misterius. Meskipun dekat dengan bumi, Venus masih tetap menjadi misteri yang terus dipelajari. Bahkan, peradaban manusia di masa lampau pun sudah mempelajarinya. Studi Venus dapat ditelusuri hingga abad ke-16 sebelum masehi oleh Kekaisaran Babylonia. Mereka menyebut Venus Ninsiana atau Perempuan Suci. Lalu, menurut peradaban Yunani kuno, Venus tadinya disangka dua bintang berbeda, Fosforus di waktu pagi dan Hesperus di waktu petang. Pandangan tersebut dibantah oleh matematikawan Pitagoras dari Samos yang menemukan bahwa Venus adalah satu planet, bukan bintang, yang muncul pada pagi dan petang pada abad ke-6 sebelum masehi. 10. Seperti bulan, Venus terlihat seperti memiliki fase di bumi. Dikarenakan Venus mengelilingi matahari di bawah orbit bumi, planet ini nampak memiliki fase seperti bulan. Hal ini diungkapkan oleh ilmuwan legendaris Italia, Galileo Galilei, pada awal abad ke-17. Penelitian tersebut menjadi salah satu bukti bahwa mataharilah pusat tata surya, heliocentris, bukan bumi, geocentris. Saat Venus jauh dari matahari, maka planet tersebut terlihat setengah bersinar. Sedangkan, jika Venus sedang berada di dekat matahari, maka planet ini dapat terlihat sabit hingga bulat penuh. Hal ini hanya membuktikan kalau Venus bukan mengelilingi bumi, melainkan matahari. Itulah beberapa fakta menarik mengenai planet Venus, tetangga planet bumi yang terkenal sebagai simbol kewanitaan dan karena panasnya. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian semua ya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya dari kami. Sekian, terima kasih.